Intro Telago biru atar memiliki beberapa keunikan yang tidak dipunyai telaga-telaga lain yang ada di tanah datar Keunikan itu antara lain terletak di atas perubungan yang melingkari negari penghasilkan itu Dari kawasan telaga itu terdapat panorama yang amat mengagumkan Keunikan lain telaga yang terletak di jolong terata 8 itu airnya tidak pernah kering meskipun di musim kemarau Di telaga ini merupakan habitat ikan mas, bujayat dan milah dan sangat cocok bagi penghubi mancing Dengan membeli Rp30.000 saja Anda sudah bisa memancing sepuasnya Tidak hanya itu, ikan hasil pancingan juga bisa langsung dibawa pulang Dengan aturan tersebut berhasil mendatangkan pemancing dari berbagai daerah Terutama akhir pekan atau musim liburan Telaga ini selalu ramai oleh penghujung Tidak hanya melepaskan hobi memancing Penghujung juga bisa menikmati keasrian di sekitar telaga sambil bersantai Untuk mengangkat objek wisata telago yang tidak tergali sama sekali Tidak menghasilkan, menjadi dapat menghasilkan, mengangkat perekonomian masyarakat Menambah PAD negari Atar Ini menurut saya kalau dikelola dengan baik oleh negari Ini merupakan aset yang sangat bagus untuk negari Atar Apalagi mempunyai telagu yang cukup besar seperti danau ini Ini kalau mancing sini gimana rasanya? Nyaman, sejuk dengan suasana ya di atas puncak apa ya sini ya Bukit Bukit ya, puncak bukit Bagi negari Atar, kegiatan telago ini merupakan usaha untuk promosi telaga biru ini Mereka punya harapan telago ini menjadi tujuan wisata baru di Kabupaten Tanah Datar Di Tanah Datar, Yaskur Jambur, Enis melaporkan Terima kasih telah menonton!